Intro Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusmula Syaifah Kita masih di bincang kampus nih Tribuners Untuk kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang tentunya ini berkaitan dengan olahraga Karena disini saya sudah ada 2 orang mahasiswi ya dari Ubin Disini sudah ada Sofi dan juga ada Melinda Halo, mungkin boleh sampai dulu Tribuners di rumah Nama panggilannya Tribuners gitu Nah mungkin Sofi sama Melinda sebelum kita masuk mengulik beberapa prestasi kalian Dan kita pengen denger dulu dong kesarian Sofi dan juga Melinda ini sebagai apa dan seperti apa? Dari Sofi dulu boleh? Kesariannya seperti biasa kan sesuaikan kampus Terus kadang kalau mau ada kejuaraan itu biasanya TC setiap hari TC itu apa? TC itu kayak misalkan sebelum melaksanakan kejuaraannya tuh pak Oke gitu Untuk Melinda sendiri? Sama kayak Kak Sofi Ya Sebagai wasiswa Latihan Terus Ngampus Latihan, ngampus gitu ya Berarti Sofi dan juga Melinda ini apa namanya seorang pemain voli ya? Seorang pemain voli yang pasti kita udah tau kalau pemain voli mesti tuang gitu Biasanya ototnya gitu kan ya tenaganya gitu kan Tapi memang sebelumnya udah suka voli atau memang baru kuliah aja nih masuk organisasi? Sudah Dari dulu kebetulan kecil Sofi dari SD Oh dari SD Sofi dari SD Sama dari SD Sudah suka dari SD juga Iya Kenapa membuat Apa yang membuat kalian suka dengan voli? Karena kan kebanyakan tuh biasanya cewek-cewek kan suamanya yang mungkin tenis gitu kan Yang gak terlalu kena ke fisik gitu kan Kalau voli kan harus fisik banget gitu Saya sendiri aja agak susah banget tuh Hehehe Kalau dari aku pertama itu kayak iseng gitu aja kan Pertama ngeliat Oh kayaknya seru nih Terus abis itu diajak Ah ayo ayo gabung gitu Lama-lama kayak Udah jadi hobi gitu Oke Jadi hobi gitu ya Kan makanya meliga juga Kalau aku Dari orang tua Dulu diajak gitu latihan-latihan Mama kebetulan ini Soekaboli Soekaboli ya Terus diajak-ajak kayak gitu Diajak-ajak Akhirnya kamu juga Ikut ya Dari sekarang Nah Tribuners ini Untuk informasi dari Tribuners Bahwasannya Sofi dan juga Melinda ini Baru saja memenangkan di luar satu ya Apa nama kejuaranya? POMPRO 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 ini singkatan tadi? Pekan olahraga mahasiswa nasional Eh provinsi 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 ini Apa Sofi dan juga Melinda Serta tim yang lain Itu berhasil membawa Pulang juara satu ya Iya Juara satu secara tingkat provinsi Iya Dan tingkat nasional juga kalau nggak salah ya Iya Tingkat nasional itu juara lima Iya Itu sama olahraga Ininya apa itu? Apanya kak? Singkatannya POMNAS POMNAS Pekan olahraga nasional Iya Mahasiswa nasional Oke Jadi untuk tingkat provinsinya Sofi dan juga tim dari UIN ya Khususnya dari UIN Kali dari UIN itu berhasil membawa Juara satu ya untuk provinsi Tapi kalau untuk secara nasionalnya Membawa lima besar juara ya Ini keren banget loh tribunas Dan ini bisa menjadi potensi dari atlet-atlet ya kan ya Jadi kan atlet juga belajarnya dari sekarang Iya 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 Dan sekarang aja udah diajarin kan Siapa tau untuk ke depannya Lebih berminat Lebih untuk mendalamkan Itu bisa jadi atlet dan bisa jadi prestasi Bahkan sekarang aja Ternyata Nah mungkin bisa ceritain gak sih awal bulannya bisa mengikuti perlomba ini Kayak mana? Alhamdulillah 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 Dari Lomba Indri mana kak? Dari kecil atau Dari waktu almas kuliah aja Almas kuliah itu Pertamanya kayak kan Dari SMA emang udah ikut Korb gitu kan kak Terus abis itu Di kuliah itu Di kuliahan ada kenalan Terus dari kakak tingkatnya itu Kemudian Dia kayak nawarin Ayo ikut kejuaraan ini Kejuaraan ini Terus abis itu Ya udah Terus latihan-latihan Kemudian ikut kejuaraan-kejuaraan Alhamdulillah Terus Bawa nama kampus Menang Bisa buat nama kampus Kalau dalam satu tim Biasanya Kalau Apa? Satu Satu lapangan Satu lapangan Satu lapangan Satu lapangan Satu lapangan Itu memang ada tim cadangannya lagi Atau apa gitu? Ada gitu Kalau perlu empat-perlu pakai gitu Iya Tapi kalau main main biasa aja gitu Iya segitu Kalau tingkat nasional itu Minimal 14 orang Tapi kalau Nggak ada pemainnya Ya bisa 10 Bisa 11 12 Yang main itu Iya gitu Nah berarti Memang dari Menjadi mahasiswa itu Kamu udah diajak gitu ya Iya Untuk ikut UKM UKM ini ada di Queen sendiri? Iya ada Ada Oke nama UKM nya apa tuh? UKM Ori UKM Ori Singkatannya? Olahraga Apa ya? Olahraga 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 Ini mencukupi semua olahraga Semua olahraga Yang ada di UIN Yang ada di Universitas UIN Fribular Dari sepak bola Pursa Bagi juga tenis Bulu tangis Dan lain sebagainya Termasuk juga Voli ini Berarti kalian mengikuti Voli yang khusus putri ya Ada ganda juga nggak sih? Ada cewek cowok gitu? Enggak kebetulan kalau voli nggak ada kayak gitu Enggak ada Jadi dia cuma khusus untuk Cewek Cewek Cowok sendiri Oke cewek-cewek gitu kan ya Iya Enggak selesai bang Olahraga Kalahraga Nah Berarti kan kalian sudah mulai Udah main cukup lama ya Bermain voli dan suka voli gitu Iya Ada kendala nggak sih Waktu pertama kali main voli tuh? Ada pak Pasti ada Bisa nih boleh ceritain dari Pengalaman kalian masing-masing nih? Udah Kalau kendalanya Apa ya Belum menguasai Hmm oke Belum menguasai Iya Kalau Itu kan kita butuh latihan-latihan gitu Semakin kita latihan pasti Nanti semakin bisa Pasti Ada kendalanya lah setiap itu Siap latihannya Kendalanya tuh Belum menguasai lapangan gitu ya Iya Teknik-tekniknya Itu ada tekniknya juga ya? Iya ada Ada Iya Nah kalau misalkan kecil nih Kayak saya gitu kan Kadang agak susah ya Main voli gitu Ini kan Kalau yang besar-besar Malah tenaganya tuh banyak Temennya banyak ya Iya Iya saya pernah punya temen juga sih Waktu SMA Bisa kan Badannya kecil gitu Tapi jago banget main volinya Iya Rata-rata jago banget tuh main volinya Dan Pukulannya tuh jauh-jauh gitu kan ya Memang itu udah tekniknya? Iya Itu apa tuh tekniknya? Kalau Poli itu kan ada passing Terus Sentis Itu ya Itu ada nikah di sendiri Kalau passing atas Mekasa gitu Oke Itu bagian yang mumpan-mumpan Oke Ada juga yang mumpan-mumpan Iya Itu kayak mana tuh? Itu yang tugasnya kayak Kepala aja lah Karena di poli itu sih ada yang Itu kak Mumpan-mumpan Semua permainannya tuh Toaster itu namanya Mumpan-mumpan pemain itu Biar menjadi serangat kayak Cepes-cepes Nah Nah itu ada yang mumpan Oh gitu Nah terus ada yang gini-gini juga tuh? Iya Iya Oke Saya tau gerakan tapi gak tau namanya Itu berarti yang kayak gini-gini namanya toaster Iya Smash yang kayak mana smash? Smash Oke kalau yang gini? Terus Herbis Pasti saya udah dua ke seksisnya Oh iya Yang kayak gini Berarti itu Itu Cukup itu ya gerakannya ya? Iya sebenernya Sebenernya Poli itu dikit ya gerakannya Dikit kok tribunal cuma itu itu aja Cuman ya susah gitu ya Susah kalau kita gak latihan Dan juga baru pemula gitu ya Nah kalau sekarang memang udah menguasai? Ya Kalau dibilang menguasai ya om Tapi belum sejago Belum sejago arahnya gitu ya Oke Banyak yang lebih jago Nah kalau dari Sofi sendiri pengalaman Apa Kendalanya gitu Waktu pertama kali Pertandingan gitu Ya Mental juga sih kak Oh mental juga ya Iya Misalnya mental Oke Harus mempersiapkan mental Walaupun tak sebagus apapun kemain Kalau gak ada mental harus main-main Gitu Kenapa mentalnya yang diperlukan seperti apa tuh? Ya Harus ya Harus ya Siap menghadapi lawan Kalau misalnya kayak Kita ketemu lawan yang lebih di atas kita nih Nah Biasanya kita tuh mental ubah Kayak turun Ya Kita harus ngunti kan Semakin itu bisa Kayak bola aja lah ya Kalau misalkan di ikonnya udah ada salah satu yang juara dunia Ya Kan jadi udah jadi satu keciutan untuk kita Tapi Tapi sebenernya gak juga sih Artinya juga Banyak kan Kita-kita yang memang kalau mentalnya kuat itu mentalnya ada itu Ya bisa jadi menang juga gitu kan Iya Oke Nah Terus selain-selain itu Teknik-teknik yang harus dikuasai dasarnya itu apa tuh? Passing 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 yang gimana nih? Yang gini Oh gini Ini ada tekniknya lagi gak kayak gini? Ada Ada Ini harus bagaimana? Gini Oh jadi kayak dikepal gini? Iya Kenapa harus begini? Apa dia menambah tenaga? Oh ya Karena kayak gini tuh kak Ah ya Oh gitu Oh gitu Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Kalau salah teknik kan otomatis bisa lepas gini Susah gitu Susah gitu Susah gitu Susah gitu Tapi kalau Pauli bisa pakai kepala gak nyedul? Bisa Oh bisa ya Boleh Boleh Oke Kalau Apa namanya kita udah berbicara teknik ya Kalau untuk ininya Apa namanya Kesalahan-kesalahannya gitu? Kesalahannya Kesalahan-kesalahan Jadi Kurang langkah gitu Kurang langkah Kurang langkah Kayak kan Kalau penyeles itu harus punya langkah gitu kak Biasanya Kalau langkahnya ke lepas Dia bisa cedera Oh gitu Kemudian Bisa aja dia pas Posisi mau ngobrol orang Turunnya salah Turunnya cedera juga Dia apa Ditunggu orang-orangnya bisa tahu gitu Oke Kalau pelanggaran-pelanggarannya dalam Pauli itu apa aja tuh? Kayak misalkan selebrasinya kayak Menghadap lawan Lalu gitu Nah gimana tuh? Contohnya Apa sih bahasanya? Eceh Iya Eceh Sebelah sini ada poin Terus kita selebrasi Menghadap lawan Tuh boleh Sebelah sih Terus poinnya tuh Poinnya Dapatnya dari mana aja? Kalau Pauli Poinnya Dari Smash Terus Enggak ada Ada perhitungan poinnya Enggak Kalau misalkan Smash masuk ke sini Poinnya gini Oh iya Satu Satu Oh gitu Oke Ini menarik banget ya Tribunas Karena Kita itu Bahkan saya sendiri juga gak terlalu Tahu tentang Pauli gitu Tapi dengan adanya Sophie dan Melinda di sini Ternyata Jadi asik juga gitu ya Belajar secara teorinya Tapi belum tahu nih prakteknya gimana nanti kan ya Nah Terus waktu Di Apa Diikuti secara Apa tadi yang tingkat provinsi POMPROF POMPROF Nah POMPROF itu Ada seleksi lagi Mau ke POMPROF ya Enggak dari ini Dari UKM dulu Diazatnya diberitahunya dari UKM Iya Dari UKM kan Dari UKM Terus dikumpulin orang-orangnya Siapa aja gitu Iya Dia dipilihin kayak Yang Komainya Menurut mereka Oke Berarti ada seleksinya ya Ada seleksinya Berarti banyak dong anggotanya ya Banyak Oke Banyak nah tribuners Makanya ada seleksi itu tadi Dan Sofi sama Melinda sudah terseleksi Dan bisa masuk ke dalam POMPROF itu udah agak good banget gitu kan ya Berarti seleksinya juga dari beberapa orang lagi ya Wow Nah Gimana perasaan waktu menang juara satu kemarin? Seneng 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 ya Seneng banget Seneng banget Mereka bisa melakukan lampu Oh mewakili lampu ya Kenasional itu Wau Kapan lagi karena kita bisa ke nasional gitu bener-bener berarti waktu ke nasional juara lima itu kalian lanjutnya gara-gara apa kalah-kalah itu lawan siapa kemarin Jateng 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 kan apa kalah maksudnya apa dari lawan sana badan juga gede-gede nggak kalau kalau masalah fisik itu kayaknya lebih jauh sana Jakarta juga ya berarti fisik itu bisa juga menentukan mental kita tapi sejauh ini Sofi dan Melinda pernah minder soal fisik juga ada yang tinggi-tinggi tapi kalau masalah skill bisa diadul ya bisa diadul ya gitu nah selain ikut komprov kemarin pernah ngikutin apa aja di perlombaan-perlombaan selain di sana di selain di kampus gitu atau di luar kampus itu pernah pernah kemarin dulu Sofi baru keluar prof kampung di Pokoriku terus kejurgaan-kejurgaan daerah kemudian OSN oke terus banyak ya nah berarti itu Sofi ke dalam tergabung ke organisasi di luar kampus juga yang polinya itu pasti di setiap daerah atau kabupaten pasti ya provinsi ada kan tim-tim dan juga sahabat olahraga apalagi tabur olahraga gitu trikunas nah kalau untuk ini sendiri enggak nih Kak kalau dulu SMA kalau di kampus baru kemarin baru kemarin ya karena juga karena Melinda juga masih semester tiga ya dari SMA ini klubnya satu plus sama Kak Sofi juga oh satu SMA memang ini kalian dipertemukan bukan dipertemukan berarti memang memang adek kakak tingkap gitu ya oke ya dari SMA itu dari SMA beron ikut eh apa klub gitu ya klub mandiri klub mandiri gitu ya oke benefit yang kalian dapetin mentholi itu apa sih benefit yang kalian dapetin bergabung dalam tim mentholi itu apa banyak pengalaman teman-teman dapat teman-teman dapat bid juga ya oke berarti memang poli itu bukan bukan hanya untuk hobi aja ya ternyata bisa dijadiin untuk peluang prestasi bisa peluang kita bisa mencari networking juga ya lebih tepatnya ya gitu apalagi kan kalau sudah terkenal sudah apa namanya orang mengakui ke keahlian yang kita di bidang ini kan kita bisa dicari orang gitu bisa direkomendasikan untuk wah ini aja kayak misalkan Sofi gitu kan ya ikut perlombaan ini atau Melinda ikut perlombaan gitu tribuner jadi tidak hanya melulus soal materi kalau materi ya tapi lebih ke wawasan yang luas jaringan yang luas dan tentunya pengalaman sih yang paling penting ya oke nah dari Sofi sama Melinda sendiri ada pesannya untuk tribuner kalau misalkan ingin bergabung bersama tim poli kalian gimana caranya tuh untuk khususnya mahasiswa Uwin deh yang nonton nih kalau kita latihannya di kebetulan di kampus juga itu belum ada lapangan poli kita kadang latihan di lapangan usul din tapi untuk setelah pomlas ini kita belum latihan ya terus waktu tes kemarin kita juga jarang latihan di lapangan usul din itu kita juga latihan di korpi nah itu gimana tuh cara mahasiswa kalau siapa tahu kan dengan nonton tayangan ini gitu mahasiswa mahasiswa Uwin yang tadinya nggak tahu ternyata ada olahraga poli gitu kan ya ternyata kita perlombaannya juga banyak gitu mau daftarnya gimana tuh kira-kira bisa hubungin UKM ORI seperti kayak misalkan cek di IG-nya di dalam UKM ORI kemudian bisa juga DM IG kita di Volleyball Oh Volleyball Winrille Winrille ya tribuners nah itu account official khusus Voli Putri ya khusus tapi kalau mau secara lebih banyak cabang olahraganya di Uwin itu bisa di UKM ORI itu tadi Oke terima kasih banyak saya Sophie dan juga Melinda ya udah bergabung bersama kita di sini menemani tribuners ya kan ya kita memberitahu bahwasannya prestasi itu bisa dapetin dari mana aja nggak perlu soal akademik tapi ini buktinya non-akademik ya khususnya cabang olahraga Volley tribuners bisa berprestasi dan juga bisa mengukirnya lewat sini gitu mudah-mudahan dalam tayangan bincang kampus kali ini bisa menjadi rekomendasi tribuners dalam memilih UKM yang ada di Uwin Radin Internampung gitu terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan bincang kampus bersama dengan Saikus Nul Asyaifah pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati